Terima kasih. 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 pengkajian itu dilakukan oleh pengamal tetapi melalui terobosan Ibu Dr. Insinyur Haji Anjil Adipadis itu melakukan terobosan pengkajian kepada yang memang nyata-nyata secara kehidupannya itu dirasakan oleh masyarakat pendesaan, segala keputusan yang dilakukan, keputusan politik yang dilakukan oleh MPR maupun DPR itu sendiri oleh karena itu kami atas nama pemerintah daerah atas nama badan kes Bampol dan atas nama pemerintah desa sekretaris desa tentu kami mengucapkan terima kasih dan itu beberapa sumbangsi pemikiran sudah disampaikan dan mudah-mudahan Ibu Dr. Insinyur Haji Anjil Adipadis menyuarakan apa yang disampaikan beberapa sekretaris desa melalui forum ini ya lumayan Pak untuk pembelian penjelasan tentang terkait empat pilar undang-undang 1945 dengan adanya pelaksanaan hari ini kegiatan sosialisasi hari ini kita juga sudah sedikit memahami empat pilar tersebut ya harapan saya ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ke tingkat yang lebih bawah misalnya ke kecamatan ke tingkat desa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Insinyur Haji Anjil Adipadis MSG dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang seperti ini dan yang selalu bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wajo tanggapan saya dengan kegiatan seperti ini saya sangat mendukung karena kenapa karena kita sebagai masyarakat awam yang belum tahu tentang aturan tentang aturan pemerintahan kami bisa tahu dengan adanya sosialisasi seperti ini jadi saya harapkan kepada Ibu dan seluruh anggota DPR lainnya agar selalu melakukan sosialisasi seperti ini agar kami sebagai masyarakat bisa tahu tentang pemerintahan yang terjadi sekarang ini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi implementasi Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini menyerap daripada aspirasi masyarakat ini sangat bermanfaat bagi kita karena masih banyak aparat-aparat terutama terutama dari apa namanya kalangan sekretaris desa itu yang mempunyai umur muda sehingga mereka itu mungkin belum terlalu paham terkait dengan implementasi Undang-Undang Dasar 45 oleh karena itu pelaksanaan daripada sosialisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama tentang apa namanya perpolitikan ketatanagaraan kita di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati